Cerita tentang Jenderal TNI Purnawirawan Leonardus Benyamin L.B. Murdani seakan tak ada habisnya untuk dikulik. Nama L.B. Murdani melegenda sebagai salah satu toko intelijen Indonesia. Kini nama L.B. Murdani kembali diangkat oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sar Panjaitan. Luhut mengungkap tentang buku kecil lusuh yang kerap dibawa L.B. Murdani. Diakui lulusan terbaik Akademi Militer 1970 ini, banyak pelajaran mengenai kepemimpinan dan kemiliteran yang dipelajari dari L.B. Murdani. Karena itu pula, Luhut tertarik pada masalah intelijen, antara lain memelihara jaringan networking dengan berbagai toko di dunia. L.B. Murdani ucap Luhut, mempunyai buku kecil yang sudah lusuh. Apa isinya, buku itu penuh dengan nama-nama toko penting dan nomor telepon hotline yang dia bisa hubungi 24 jam sehari, tulis Luhut dalam catatan pribadinya. Menurut Luhut, L.B. Murdani selalu memintanya untuk memberikan laporan kemajuan sekolah di Jerman. Tentara kelahiran Blora itu bahkan tak segan untuk bertanya detail. Sepulang dari Jerman, Luhut memimpin pasukan antiteror pertama di Indonesia yakni Detasemen 81 Kopassus. Ketika ini interaksinya dengan L.B. Murdani semakin intensif. Luhut semula mengisahkan kenangannya terhadap L.B. Murdani, sosok yang begitu dia kagumi. Beni berpangkat ledjen TNI kala itu dan menjabat sebagai asintel hankam abri. Bersama Kapten Infantri Prabowo Subianto, kini Menteri Pertahanan, Luhut dipercaya untuk belajar antiteror di Satuan Elit Kepolisian GSG-9, Jerman Barat. Ketika itu Indonesia baru saja mendapat pengalaman yang menggentarkan dunia, melumpuhkan teroris pembajak pesawat Woylah. Menurut Luhut, L.B. Murdani selalu memintanya untuk memberikan laporan kemajuan sekolah di Jerman. Tentara kelahiran Blora itu bahkan tak segan untuk bertanya detail. Saya sering dipanggil menghadap Pak Beni di kantornya Jalan Saharjo, sekarang lokasinya menjadi balai prajurit TNI. Entah menanyakan pelatihan pasukan yang baru itu atau lain-lain, kata Luhut dalam akun resmi media sosial miliknya. Luhut menggambarkan, L.B. Murdani memiliki karakter yang sangat kuat. Auranya memancarkan Wibawa ditambah dengan wajahnya yang keras dan jarang tersenyum. Saya kagum bahwa loyalitas kepada pimpinan negara dan NKRI tidak perlu dipertanyakan lagi. Setiap kata atau tindakannya mencerminkan, menurut istilah sekarang, kesetiaan yang tegak lurus, ujar mantan komandan grup 3 Sandi Yudha Kopassus, 1990 ini. Jauh sebelum menjadi orang kepercayaan Presiden Soeharto dengan ditunjuk sebagai Panglima Abri, L.B. Murdani telah berkutat di dunia intelijen. Mentornya tak lain Ali Murtopo, mantan asisten pribadi Soeharto yang pernah menjabat Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, Bakin. L.B. Murdani sesungguhnya tak pernah punya pengalaman memimpin teritorial. Namun dia memiliki catatan emas saat terjun di Merauke saat melawan kolonial Belanda dan setelahnya menumpas gerakan PRRI, Permesta di Sumatera. Untuk diketahui, pada 1962 pasukan Kopassanda kini Kopassus terlibat dalam operasi tertutup, menyusup ke Merauke. Kapten L.B. Murdani memimpin satu pasukan, melakukan terjun payung ke daerah Rawa-Rawa di Merauke. L.B. Murdani menyebut dirinya yang mengusulkan ide penyusupan itu lantaran slogan, dari Sabang sampai Merauke. Sabang merupakan kota di ujung paling barat Aceh, sementara Merauke dianggap ujung paling timur Indonesia. Slogan itu juga menjadi judul lagu nasional berjudul sama. Dia berpandangan, pengusaha Merauke akan memberikan pengaruh psikologis bagi kampanye Presiden Soekarno untuk mengambil alih Papua dari Belanda. Soekarno memakai frase tersebut ketika memerintahkan invasi ke Papua, ungkap L.B. Murdani dalam buku Beni Murdani, profil prajurit negarawan tulisan Julius Power. Hampir seluruh karirnya dihabiskan untuk mengurus masalah intelijen. Setelah berselisih pendapat dengan Letjen Ahmad Yani, L.B. Murdani harus meninggalkan korps baret sejak itu pula dia menjadi perwira intelijen. Mula-mula medan perangnya Malaysia, kemudian Seoul, Korea Selatan, sebagaimana ditulis apambudi dalam buku, Sintong dan Prabowo, dari kudeta L.B. Murdani hingga kudeta Prabowo. Setelah peristiwa malapetaka tanggal 15 Januari atau malari pada 1974, Ali Murtopo memanggilnya ke Jakarta. L.B. Murdani diajak untuk menangani masalah-masalah intelijen hankam. L.B. Murdani adalah generasi intelijen berikutnya yang dipercaya Soeharto setelah Ali Murtopo dan Yoga Sugama. Jenderal Beni dan Murtopo sama-sama terlibat dalam CSIS, tulis pambudi. Antara tahun 1974 sampai tahun 1978, situasi agak tenang. Keputusan Presiden membubarkan lembaga aspri asisten pribadi, di respons banyak kalangan sebagai ikhtikat baik memperbaiki keadaan. Pada periode ini terjadi konsolidasi ulang lembaga intelijen di bawah L.B. Murdani. Setelah drama pembajakan Woyla, nama Beni Kian bersinar. Prajurit yang juga melambung namanya yakni Sintong Panjaitan dan Subagio HS. Tetap di level elite, menurut Julius Power, Beni yang mendapat kredit besar. L.B. Murdani setelah sekitar 3 tahun lebih menderita sakit, tutup usia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada tanggal 29 Agustus tahun 2004. Usianya mencapai 72 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata. Sampai jumpa di video selanjutnya.